Keberhasilan para warga binaan berkarya secara positif selama melalui masa hukuman di lapas kelas 2A Kediri menunjukkan bahwa kreativitas tidak bisa tergungkung jeruji besi. Salah satunya pernah pernik dan kerajinan unik dari limbah kayu dan batok kelapa karya salah satu warga binaan pemasyarakatan WBP David Alvian Pamungkas. Warga binaan yang terjerat kasus tindak pidana kekerasan anak di bawah umur ini membuat miniatur barongan, hiasan gelas, dan gayung dari batok kelapa. Miniatur mobil, miniatur perahu layar, miniatur helikopter, hiasan lukisan dari kayu telanan, hingga tempat tisu dan sutil hias. Hasil kerajinannya mendapat apresiasi dari Kakan Wilkemenkum Hamjatim Imam Jawari, Rabu 18 Januari 2023. Sebenarnya ada dua rekan David lainnya yang membuat kerajinan dari bahan limbah kayu dan batok kelapa namun keduarkannya telah bebas. Pernak-pernik kerajinan tangan dari bahan limbah diberi label Say Lakuli. Hasil kerajinan tangan ini tergolong murah, seperti miniatur mobil, helikopter, dan perahu dijual 45 ribu rupiah, sedangkan kerajinan lainnya dijual bervariasi mulai 12 ribu rupiah hingga 80 ribu rupiah. Pembuatan kerajinan itu dilakukan David setiap hari, sekaligus mengisi kesibukan selama menjalani masa hukuman. Sudah ada puluhan pernak-pernik kerajinan yang telah dibuatnya, barang kerajinan itu juga ditawarkan kepada pengunjung lapas kelas 2A yang berkunjung membesuk kerabatnya, uang hasil penjualan bakal masuk ke tabungannya.